Ini memang software yang kita bisa bilang paling gampang dan saya sendiri pernah pakai SokaSpecific.com Salah satu alat yang paling gampang untuk pengen latihan profesional dan rapi-rapi untuk coaches Hello guys, ini contoh dari screen dari session planner dan library dari SokaSpecific.com Kita bisa pakai session planner di laptop, di tablet dan juga bisa lihat di HP SokaSpecific library kita juga bisa lihat di laptop, di tablet dan di HP juga bisa lihat dan sharing-sharing bisa Nah, tiga langkah yang easy dan gampang, bikin latihan, pilih latihan, sesi dan print and sharing dan sudah selesai Oke, sekarang ada paket, session planner, alat gambar, koleksi ribuan latihan dan newsletter, bulletin siatap minggu di dalam satu paket Nah, ini contohnya untuk latihan yang saya pernah printing, di mana di atas ada logo Dan ini contohnya tetap warna, 4 latihan, 1 lembar bisa Dan ini contohnya hitam putih supaya tidak banyak pakai tinta Ini contoh dari logo dan nama, profile khusus untuk pelatih untuk kalian Halo teman-teman, yang ini sekarang saya sharing tutorial untuk SokaSpecific.com Ini salah satu platform di mana kita bisa gambar latihan untuk kelihatan profesional Untuk Anda punya latihan rapi-rapi Dan sangat bagus ini pakai untuk logbook, saya sendiri pernah pakai untuk logbooknya Nah, di sini di website SokaSpecific.com ada beberapa tab di atas Di mana itu yang paling penting untuk kita learning and planning Nah, ini yang nomor 3, kurukulum, sebetulnya bisa beli bukunya untuk kurukulum Di sini mentorship, kita bisa dapat masukkan 1 sama 1 sama plati top di Amerika Tapi harus bayar Yang pricing ini, untuk pricing untuk software yang ini dan about itu Tentang SokaSpecific Yang menarik dari ini, ini software ini bikin dari coaches untuk coaches Bukan dari orang IT bikin, tapi nggak tahu apa-apa dari siapa bola Yang memang SokaSpecific dibikin dari coaches Oke, nah kita lihat untuk pertama, untuk kita mulai kita lihat learning Learning itu sama dengan library, sama seperti perpustakaan Oke, saya klik di sini untuk kita bisa lihat Dia akan buka ya, dia buka, di sini ada learning Di mana kita punya banyak filter di sini Oke, kita bisa pilih mau full sesi, activity, artinya drill Di sini punya topiknya attacking, defending, dribbling, possession, passing, small sided games Scoring, pattern play, atau fitness Di bawah ini kita punya fun games untuk anak kecil 6-9 tahun Youth itu sampai 10-16 tahun Academy atau level pro Di bawah ini kita bisa filter lagi Tadi kelompok umur di sini Dan sistem kita juga pilih Oke, dan di bawah juga ada satu bagian untuk goalkeeper Nah sekarang kita untuk tutorial ini Kita pilih full sesi Dan kita pilih defending Oke, sekarang dia dari ribuan latihan Dia pilih, dia kasih lihat pilihan banyak di sini Oke, nah untuk sekarang untuk tutorial ini Saya akan pilih yang ini Principe of defending Saya klik Dia akan buka Dan ini latihan dari mereka Kita bisa lihat di sini Yang bagusnya Ada gambar yang jelas Ada deskripsi, progresi, coaching point-nya Ini yang sangat penting Coaching point-nya ada Dan semua latihan ini Ada 4 latihan Dia akan kasih lihat untuk review Misalnya kita suka Kita punya berapa pilihannya Kita bisa ke share Kita bisa share ke Facebook Ke Twitter Email-nya Atau langsung URL website Kita bisa share ini ke teman-teman Yang juga punya soka spesifik Misalnya kita mau download Oke, di sini download atau printing Kita bisa langsung Warna atau hitam putih Atau kita bisa langsung Masukin sesi ini Ke file kita di session planner Untuk contoh tutorial ini Saya akan pilih PDF print download PDF warna Saya klik di sini Dia akan buka satu window Seperti ini Sebelum printing Biasanya Dan ini perlu waktu sedikit Soalnya internetnya agak lambat sedikit Kita lihat Dia buka gambarnya Dan nanti kita punya pilihan Mau printing Mau save computer Juga bisa Kita lihat Nah, dia buka seperti ini Ini jadi dua lembar Oke Kita pilih warna Di sini semua ada detail Dari latihannya Dan kita klik Seperti print di sini Nah, di sini sekarang Punya pilihannya Save as PDF Misalnya PDF kita save yang ini Dia langsung simpan ke komputer kita Dan kita bisa kirim PDF-nya ke HP kita Atau ke temannya Atau ke Facebook-nya Atau ke WhatsApp-nya Ini bisa Atau saya punya pilihan Saya klik Saya pilih computer printer Saya bisa klik di sini Untuk print Langsung ke kartas Yang mana saya mau Saya mau bawa ke lapangan Tapi untuk tutorial ini Saya tidak print Saya balik lagi Oke Nah, ini yang learning Oke Ini dari learning Kita balik lagi Oke Ini banyak pilihannya Bisa lihat di sini Kategori yang kita bisa pilih Semuanya Dan ini namanya learning Sama seperti library Atau perpustakaan Ada ribuan latihan Sekarang kita lihat Yang kedua Yang planner Planner itu Untuk gambar Alat gambar Oke Session planner namanya Kita klik di sini Oke Kita ke login Dia buka sendiri Soalnya kita ya lagi online Dia buka Dan kita login Ke session planner Nah, ini yang Utamakan di dalam website ini Dia buka akan Seperti yang ini Bisa setting logo sendiri Oke Nah, ini di awalnya itu Bisa ke sini Ke flagnya Amerika Saya klik Dia buka jendela satu Di mana saya bisa tulisan Club nama SSB Oke Dan di sini bisa pilih Mungkin bahasa Inggris Soalnya bahasa Indonesia Nggak ada Dan di bawah ini Di sini ada foto Saya sendiri Bisa kasih Foto sendiri Dari pelatihnya Atau logo dari Klub Atau logo dari SSB nya Oke Nah, ini sudah Kita simpan Dia save langsung Dan setiap kali Kita print sesuatu Logo akan ada Di atas Di ujung atas Ada logo kita Oke Ini gambarnya Yang pertama kali Kita kasih namanya Untuk drill Untuk drill Kita tulis saja Di sini Passing Satu Oke Kita bikin besar tulisannya Passing Satu U Sorry U 13 13 Oke Kita kasih title Habis itu Kita langsung ke satu Di sini kita bisa Pilih lapangannya Di sini ada contoh Lapangan full Di sini ada lagi Lapangan bullet Dan banyak pilihan Ini setengah lapangan Ini kotak 16 Kita punya 4 grid Sekaligus Kita punya Satu grid sendiri Sedikit besar Kita punya lapangan kosong Kita punya Full field Dan kita punya lagi Full field yang berdiri Untuk tutorial ini Saya akan pilih Pertama Yang Kotak sepat yang ini Di bawah sini Sekarang sudah pilih Lapangan Kita di bawah Pilih pemain Di sini kita punya Banyak pilihannya Di sini untuk pemain Kita punya warna hitam Kuning Hijau Merah Atau pemain putih Untuk contoh Saya pilih putih dulu Di mana kita bisa Masuk klik Terus di sini Kita bisa masuk pemain Oke Ini yang merah Terus Kita coba aja Di sini kita kasih Goalkeeper 1 Oh sorry Misalnya saya salah Tidak masalah Saya langsung ke sini Ke select and drag Ini sangat penting Sering pakai Soalnya balik ke sini Saya klik Ada cross Saya buang Oke Sekarang saya ambil Ini pemain warna hijau Saya taruh di sini Ini jadi keeper saya Terus lawan timnya Kita pilih tim Ambil aja yang merah Terus di sini Saya kasih merah Pemainnya Ada muka Pemain muka ke kiri Ada muka yang kanan Ada yang lari Beda-beda Tipenya Terus kita masuk Goalkeeper 1 Warna hitam Kita lihat Kita taruh di sini Oke Ini goalkeeper nya So ini untuk pemain Kita pilih Habis itu Kita bisa pilih goal Misalnya kita perlu Kita pilih goal Saya ambil goal sini 1 Terus yang goal yang ini 1 Saya masuk Dan posisi Belum bagus Nah saya Kayak sini lagi Select and drag Dan saya ambil ini Dengan kersat Taruh di posisi yang benar Ini juga Oke Misalnya saya salah pencet Saya bikin goal salah Gampang saya hilangkan Saya cuma select and drag Klik Saya ke sini Ada cross di samping Saya buang Oke Misalnya saya ambil goal yang ini Masuk salah Saya sama Saya klik di sini Tik Tik Oke Nah misalnya saya belum happy Dengan posisi pemain Ini 6 lawan 5 Saya tetap bisa ke drag Saya ke pemain Dan saya bisa ganti posisi Saya bisa ganti posisi Nah ini jadinya Formasinya seperti 3 lawan 2 Oke Nah ini bagus Saya sudah happy Saya punya banyak pilihan lain Dengan equipment Di sini ada tulisan equipment Pertama kali saya ambil bola Kita mulai dari sini Saya mau taruh bola cadangan di sini Boleh Oke Saya juga punya satu bag Beat balls Boleh taruh di sini Oke Sekarang saya ambil pemain kuning Satu Ini pemain kuning Untuk contoh di Toro Aurel Jadi pelatih Saya taruh di sini Oke Equipment lagi Banyak sekali Equipmentnya Saya punya cone Saya mau kasih cone Boleh Saya kasih cone Saya kasih cone Misalnya saya belum cocok dengan posisi Tetap ke sini Select drag Dan saya akan Taruh ini di posisi pas Untuk nanti Waktu saya sharing Atau chatting Apa Printing atau sharing Jadi posisi bagus Misalnya saya perlu marker Marker juga bisa Kita masuk marker lagi Boleh Jadi rapi Sangat bagus Untuk logbook Atau untuk tulis bukunya Saya masuk di sini Oke Banyak warna di sini Terus Sekarang misalnya Saya perlu text Saya bisa text di sini Text box klik Saya mau lagi text box Kita cek Tuh Saya langsung Tulis namanya Saya di sini Coach Wolf Ini posisi saya di sini Saya taruh di sini Misalnya saya tidak cocok Posisi tulisannya Saya bisa di sini Dan kita drag juga Saya bisa taruh di mana saya mau Misalnya saya perlu nama Untuk pemain Saya juga text box Bisa Saya klik Saya di sini Saya tulis Agus S Sudah Saya posisikan dia Di mana saya mau Saya drag Saya di sini Pass Saya perlu lagi Namanya Ini Eddie Coba sorry Satu lagi Saya di sini Saya klik di box Saya tulis nama Eddie Oke Saya bisa kasih nama Untuk lebih jelas lagi Saya mau ganti posisi Saya di sini Saya di sini Gapas Oke Ini sudah saya gambar Saya bisa di bawah Tulisnya Setup Saya kasih namanya Instruksinya And coaching pointnya Nah Misalnya semua saya salah bikin Saya ajak ke clear semuanya Oke Clear semua Jadi seperti ini Dan sekarang kita lihat Satu lagi Contohnya Saya bikin line up Saya line up Match Juga bisa pakai Saya balik ke players Saya punya pilihan Untuk pemain Oke Di mana saya punya pemain Ada warna kuning Warna hitam Sorry Kita ini hilangkan dulu Oke Ini warna pemain hitam Kita lihat Ada hilang hitam Kita punya warna hijau Tapi ini mungkin sedikit Kurang Kurang apa ya Kurang kontras Tapi merah yang bagus Kita lihat pemain-pemain merah Kan posisinya line Tipe pemainnya beda-beda Larinya Dan kita punya putih Yang ini juga sangat bagus Nah ini pemain putih Oke Ini untuk pemain Untuk warna seperti ini Tapi kita juga punya Saya clear dulu Kita di bawah sini Juga punya Sorry Kita punya bullet Misalnya kita mau masuk Seperti ini juga bisa Bulletnya Oke Ini aja kita masuk 441 Dan saya posisikan yang benar Saya cari posisi Saya ganti posisi Saya ganti posisi Ini nomor 8 Ini nomor 10 Nomor 6 Dan saya punya di sini Pack 4 Oke Seperti yang ini Terus saya mau masuk goalkeeper Boleh Saya ambil warna lain Saya masuk goalkeeper Oke Nah sekarang untuk text Saya bisa pilih nomor Juga bisa Saya klik aja Nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Nomor 4 Nomor 5 Dan seterusnya Nah posisinya Nomor belum bagus Saya ke select Saya ke nomor Saya taruh Pas posisinya Nah ini jadi cantik Oke Ini jadi cantik Nah ini saya bisa bikin line up Seperti ini Tetap saya bisa simpan di file Bisa print Bisa sharing ke teman-teman Oke So Saya clear sekali lagi Dan sekarang kita lihat Contohnya Dari 1 bullet ini Saya masuk dulu Berapa pemain Saya masuk pemain kuning Coba 1 2 3 4 Saya ambil Yang lihat ke kiri Beda dikit Oke Mukanya pemain ini ke sana Ini mukanya ke sini Ada berapa pilihannya Saya ambil ball dulu Oke Saya ambil bola Mulai 1 bola sini 1 bola sini Dan banyak alat lain Saya juga punya Saya punya manekan Yang ini Saya punya Nah Ini Karisnya Saya juga punya flag Bikin goal Bisa pakai ini Saya juga punya Coordination hurdle Untuk latihan fisik Ada ini Terus juga ada yang Apa namanya Untuk loncat-loncat itu loh Oke Nah saya nggak suka ini Saya akan hapus Saya tadi sudah bilang Saya punya macam-macam Garis juga ada Hurdle yang kecil Terus kita punya cone Ada berapa warnanya cone Kita punya Kita bisa masuk Nanti diposisikan Dengan ini Dan kita juga punya Apa namanya Marker Marker kita bisa masuk Oke Nah tapi untuk tutorial ini Saya akan buang yang Alat-alat yang ini Kita Tidak perlu Dan saya mau lanjut Dengan Select and draw Di mana kita masuk Gambar-gambar Yang Untuk passing Shooting Zone Dribbling And selain lainnya Kita lihat Coba lihat Ini buang dulu Satu klik Hilang Satu klik Hilang Gampang sekali Ini Ini mungkin Salah satu software Untuk awalnya Untuk pertama kali Mungkin ini Antara yang Sangat gampang Oke Kita ini Hilangkan Terus Saya tetap Masuk satu belati Saya ambil belati Warna hitam Nah Ini Saya taruh belati Di sini Saya kasih text Tetap Text kita kasih Di sini Kita tulis Coach Jadi Kita lagi Gampang Very simple Very easy Coach Wolf Oke Pass posisinya Oke Saya cocok di sini Dan sekarang kita lihat Misalnya kita mau Kasih bola passing Di sini Di kanan Di sini Kita punya banyak pilihan Ada pensil Di mana kita bisa Gambar dengan pensil Sendiri Seperti yang ini Oke Kita juga punya Player pad Lari dari Pemainnya Oke Nah ini yang kita bisa Pilih warna Saya biasa Pilih warna putih Coba lihat dulu Ini kita buang dulu Buang 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 Kita buang So saya lihat Satu persatu Pertama kali Pencil Yang kedua Player pad Oke Player pad Artinya Karisnya satu Dan kita punya Player pad Tapi ada angle Sedikit Ada bullet Kita punya Ball Larinya bola Kita punya Dribble Ya kan Nah ini yang kita punya Selain itu Kita punya Rektangular Kita punya zone Misalnya kita mau Begini Kita bisa Circle Di sini Ada circle Kita mau highlight Satu pemain Mau pindah Ke pemain yang ini Soalnya dia mulai Boleh Ini bisa pindah Semua Ini juga bisa Pindah semua Saya klik Saya bisa pindah Untuk pas Posisinya ke bola Dan ini Saya juga bisa Geser Bisa jadi pendek Jauh Dan saya bisa Geser juga Yang ini Oke Kita punya Lagi shape Dimana ada Satu zone Misalnya kita Perlu lapangannya Ini juga bisa Digeser Untuk posisikan Oke Dan misalnya Tidak suka Kita Drag and select Kita klik Kita buang Kita klik Kita buang Kita klik Kita buang Kita klik Buang Kita klik Buang Klik Buang Nah Sekarang yang drill ini Kita pura-pura aja Ini kita coba Demonstrasi Bagaimana kita Bikin Satu passing Exercise Saya Ball pad Saya ambil Putih Ballnya Kesini Habis itu Kesini Habis itu Kesini Nah ini untuk Bola Misalnya sekarang Saya mau juga Kasih tanda lagi Saya bisa Player pad Larinya kemana Pemainnya kan Saya ambil ini Saya dari sini Dia pindah Kesini Dia pindah Kesini Dia pindah Kesini Oke Untuk lebih jelas lagi Saya bisa masuk Nomernya Soalnya disini Pas pertama Saya masuk Satu Dan dua Saya masuk Sini Dan ketiga Saya masuk Sini Oke Posisi nomor satu Belum bagus Saya klik Saya taruh di bawah Sedikit Sekarang jelas Kelihatan Nomor satu Pas kesini Kedua Kesini Nomor tiga Kesini Misalnya saya mau Highlight disini Pemain Soalnya ada pemain Khusus Atau kita mau start Disini saya punya Tulisan highlight Atau function highlight Saya klik ini Saya disini Pemain di klik Nanti dia highlight Nah bisa nanti Langsung lihat Disini kita mulai Oke Ini yang sekarang Sudah punya Satu Latihan Satu drill Disini Nah ini Saya mau kasih lagi Contohnya sekarang Ini setengah Lapangan Di bawah sini Kita juga punya Pilihan Untuk garisnya Okurang garis Bisa dipilih Oke Kita lihat Misalnya Saya punya Ball pad Passingnya Saya bisa begini Tapi saya sudah Saya juga bisa Ganti Ke double Ini yang double Oke Sekarang Player pad Player pad Saya punya ini Tapi saya juga bisa Dipis Oke Ada dua Okuran di bawah Dan ini Error Error Yang panah Saya juga bisa Ganti dari kiri Kanan Dari kanan Ke kiri Bisa Oke Yang jelas Warna-warna Kita punya macam-macam Kita punya putih Hijau Dan kita juga Punya merah Oke Ada Ada empat warna Disini Nah memang Kita sudah selesai Dengan gambar ini Misalnya Sudah selesai Dengan gambar Kita bisa ke bawah Dan disini Kita bisa masuk Setup Instruction And coaching point Oke Soalnya setup Saya tadi bilang Ini kotaknya Saya bisa tulis Seperti yang ini 30 x 40 Ya kan 18 pemain Pemain Instruksinya Passing Circle Ikut Bola Oke Di bawah Saya bisa tulis Coaching point Oke First Touch Popot Bola Timing Komunikasi Dan lain-lain Saya bisa tulis disini Oke Misalnya disini Sudah Sekarang kita lanjut Ke save Nah sekarang dia Drill yang Barusan kita bikin Dia simpan Di dalam Library kita Kita bisa ke Library Nah dia buka Yang disini Dimana sekarang kita Punya banyak Latahan yang Sudah digambar Sekarang kita Bikin satu Sesi Satu Sesi itu Kita bisa pilih Dari gambar Kita sendiri Atau Dari mereka Yang dari Seribu Latihan di Library Kita juga bisa Pilih Oke Kita lihat aja New Sesi Nah kita kasih Nama Oke Passing Circle U13 Notes ini Bisa Tapi ini Tidak akan tampil Di kertas Tapi ini Notes untuk Kita sendiri Untuk tim Saya tulisnya SSP All Stars All Stars Dan latihan ini Untuk satu ini Kita ambil 25 menit Oke Kategori Saya tidak Ikat Tapi untuk Intensitas Saya ambil Medium Terus Untuk tanggalnya Saya ambil Tanggalnya Tanggal 10 Sorry 17 September Oke Saya simpan Nah sekarang Saya sudah simpan Latihan saya Oke Sekarang sudah Di sini Saya harus Masuk Add Drill Sesinya sudah Punya Sekarang Kita harus Kita masuk Drillnya Oke Search Drill Oke Dia sudah Masuk Sekarang Di latihan ini Saya punya Sebanyak ini Untuk Pilihannya Terlalu Banyak Ini rondo Saya pilih Coba lihat Kita pilih Ini Ini Pilih Ini Pilih Ini Dan di bawah Kita pilih Yang tadi Bikin Terus Kita pilih Satu Match Sudah cukup Oke Kita save Nah sekarang Yang latihan Saya pilih Sudah masuk Di dalam Satu Kertas Satu Lembar Satu File Dimana Saya punya Empat Latihan Disini Oke Nah disini Saya bisa masuk Parameters Lagi Saya bisa Klik edit Disini Saya masuk Durasi Ini latihannya 15 Minit Size nya 20 Kali 15 Dan order Satu Order Satu Itu artinya Tampil Sebagai Latihan Pertama Yang kedua Ketiga Atau Yang empat Ini sudah Simple kan Semoga ini Videonya Tutorial Manfaat Untuk Coaches Halo Coaches Ini Informasi Terakhir Dimana Ada Sebetulnya Ada Trail 7 hari Ada juga Dan Khusus Ada Diskon 20% Untuk Coaches Indonesia Saya Sendiri Punya Afiliasi Dengan Mereka Bagaimana Cara Untuk Dapat Diskon Di bawah Youtube Ini Ada Link Khusus Ini Harus Diklik Dan Ikuti Deskripsinya Dan Tulis Diskon Code Untuk Dapat Diskon 20% Semoga Manfaat Untuk Teman Teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Z embaixo Tragik 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 Sub indo by broth3rmax